Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 luar biasa Tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada Kalian saat ini gagal bayar, pinjaman online legal maupun ilegal ya Gak boleh kendor, ojo kendor kata teman-teman kita ya Kali ini saya akan bahas Satu keluarga kena jerat hukum pidana akibat gagal bayar pinjol Kalian mau tau, simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini Yang tetap membersamai kalian Kita fokus untuk mengupas, tuntas Bagaimana cara menyiasati kalian gagal bayar pinjaman online Kali ini saya akan kupas tentunya sesuatu yang istimewa buat kalian Biar kalian paham ya Satu keluarga kena jerat pidana ya Hukum pidana akibat gagal bayar Bagaimana ini bisa terjadi? Satu keluarga di kartu keluarga Kena semua jerat pidananya ya Simak videonya Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kalian semua Namun seperti biasa Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Ke video yang akan kita kupas Saya ajak kawan-kawan semua yang belum support Dan mendukung channel ini Silahkan Untuk subscribe gratis Nggak berbayar channel Jaman Papi Silvlog Kalau diaktifkan tombol merah loncengnya Anda aktifkan tombol merah loncengnya Karena dengan support itu berarti Anda akan dapat notifikasi langsung dari handphone kalian Pemberitahuan langsung ketika ada video ya Tiga video sehari Ada siang hari Ada sore hari Dan ada malam hari Obat saja diminum tiga kali sehari Sembuh apalagi mental kalian yang sudah drop dan jatuh Nonton video-video saya ini insya Allah ya Membuat Anda kembali sehat Bugar fikiran tentunya ya Set just money rohani Pasti Karena ketika pikiran Anda sehat Pikiran Anda kuat Just money pun Ikut-ikutan Pasti akan bugar ya Silahkan tonton videonya Jangan di skip Biar tidak ada informasi yang tertinggal Nih saya tayangkan langsung ya Ke layar Biar Anda bisa baca Lihat Ini ada kelimaan via email Ke debitur yang gagal bayar Biar kalian paham nih Kalau dapat seperti ini Kalian harus bersikap apa-apa Nanti saya akan kupas Ini kiriman Ini petugas yang lagi Kayaknya balkis lapangan Ya gak ngerti lah Balkis lapangan itu apa Kita akan buat laporan ke polisi Untuk pengaduan Penggelapan Dana perusahaan Hari ini Kau gak bayar hutang kita Penegasan 372 Kepada Anda Sekeluarga Sampai ini siang Sampai ini siang tidak ada Pembayaran masuk ke sistem Kusutuntas satu keluarga Kupidanakan NIK KTP satu keluarga Kan ku daftar hitamkan Kredit Indonesia Kau nikah Tuh keluarga Kau Ku buat daftar kasus Penggelapan dana Satu keluarga Kau bayar ini Utang kau Sekarang Atau kau menyesal Setelah terpidana Penggelapan dana Kau Dan kau 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 Kebanyakan kau Kayaknya dulu Waktu sekolahnya Mulai dari SD Mungkin di SD nya Banyaknya kau Aku dan kau Kalian dapati seperti ini Tentunya respon dulu Responnya Jangan panik Itu dulu Jangan pernah Anda Merespon dengan sesuatu Dengan panik Sudah gelegapan duluan Satu keluarga nih bos Satu keluarga Bakal dipidana Satu keluarga Enggak nanggung-nanggung Pasti kepikiran Saya maklumi Kalau semua teman-teman Yang saat ini Menonton video saya Baru banget Gagal bayar Baru nih hari ini Gagal bayar Terus langsung lihat channel ini Mudah-mudahan langsung sembuh ya Ketakutan kalian Tapi kalau baru gagal bayar Enggak dapat asupan apapun Informasi atau Treatment ya Dari channel Youtube Atau dari informasi lainnya Literasi lainnya Anda pasti akan stres Pasti stres Saya maklum Kalau Anda menerima pesan ini Satu keluarga Akan dipidanakan Itu pasti stres Siapa sih yang gak stres Keluarga tercinta Anda Anak istri Ibu Atau bisa Yang ada di kartu keluarga Akan dipidanakan Siapa yang gak stres Semuanya pasti akan stres Nah Langkah yang paling Arif dan bijaksana Saat ini adalah Respon kalian Menerima Pesan seperti ini Respon kalian Yang paling pertama itu Menentukan respon kalian Ya jangan panik Ini adalah ancaman Ini adalah pesan ancaman Teror Pia email Tentunya tidak akan pernah terjadi Mana bisa Tidak bayar utang Itu akan dipidana penjara Dari mana judulnya Dari mana rumusnya Indonesia Mempidanakan Memenjarakan Orang yang tidak bayar utang Sementara di undang-undang Nomor 39 Tahun 99 Tentang hak asasi manusia Di pasal 19 Ayat 2 Sudah jelas Diterangkan dalam pasal tersebut Bahwa tidak ada seorang pun Bisa dipidana penjara Atas putusan pengadilan Karena tidak membayar Kewajiban utang-pihutang Apa yang harus dipenjara Undang-undang saja Menjamin Anda tidak akan pernah dipenjara Mereka akan melakukan Apa Pak Kalau misalnya tidak bayar utang Prosedurnya Mereka harus Menggugat Nasabah atau debitur Yang one prestasi Diduga one prestasi Dengan jalur Perdata Ya Biasanya mereka Menggunakan GS Bugatan sederhana Ya karena utangnya Dibawa 500 juta Itu yang bisa dilakukan Oleh mereka Tidak ada yang lain Upaya hukum pidana Tidak mungkin Polisi juga akan menolak Ya menolak Polisi juga ya Tidak bisa memproses Untuk laporan Bahwa nasabah Ini Pak Saya laporkan ya Ke polisi misalnya datang Ini Pak Saya akan laporkan mereka Atas dugaan penggelapan Pencurian lah Atau penipuan Atau apa Tidak mau bayar utang Tidak bisa diproses Tidak bisa Jadi kalian Harus benar-benar matang Ketika situasi gagal Bayar seperti ini Harus bisa memfilter Semua bentuk informasi Yang masuk Termasuk informasi Pesan WhatsApp Yang masuk Menagi Mengancam Anda Pidana itu Tidak main-main Dan bukan kaleng-kaleng Yang bisa ditujukan Kepada orang Yang tidak bayar utang Pidana bisa melihat Siapa yang bisa Untuk dipidanakan Itu sudah auto Itu ya Jadi petugas-petugas Aparat penegak hukum Itu sudah paham Bisa tidaknya Gitu kan Dijerat Itu kan Nasabah itu Tidak mungkin Jadi Anda tidak usah takut Jaminan undang-undang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Di pasal 19 ayat 2 Itu yang harus Kalian pegang Itu yang harus Menjadi landasan Berpikir kalian Bahwa kalian itu Tidak pernah Dan tidak akan pernah Bisa Dipidanakan Dipenjarakan Dihukum pidana Titik Nah itu saja Itu yang perlu Kalian catat Kalau perlu kalian ukir Digrafir Di otak kalian Ini tidak akan pernah terjadi Paham ya Seperti itu Slow Santai Jangan pernah memandang Suatu peristiwa Atau apapun Dengan panik Banyak ya Teman-teman Akibat dikirim Seperti ini Pesan-pesan Whatsapp Yang tidak bertanggung jawab Seperti ini Langsung panik Langsung minjem duit Minjem duit Ke saudaranya Minjem duit Ke orang tua Ke kakak adik Ya itu sih Masih mending ya Karena itu offline Ya masih bisa dimusyawarahkan Kalaupun terjadi sesuatu ya Tapi ini Gali lubang Tutup lubang Yang lebih parah Pinjem lagi Di aplikasi legal Yang mana Di aplikasi ilegal Habis kelelep Dengan utang Besar pasak Daripada tiang Pendapatannya Tidak bisa memenuhi ya Utang yang harus dibayar Akhirnya Gelagapan sendiri Takut sendiri Sudah berupaya Menggadaikan semua barang Mobil Digadaikan Kelisi Motor digada Kelisi Semua barang-barang Digadaikan juga Tapi tidak menutupi Utang yang ada Anda stress sendiri Ternyata Anda berpikir Akhirnya Semua utang Sudah saya bayar Dengan cara Gadei barang Dengan cara Pinjam sana-sini Nyatanya tidak juga Selesai Akhirnya Anda gagal bayar Rugi siapa Paham kan Nah tetap aja Terjadi gagal bayar Anda Nggak bisa berbuat Apa-apa Anda berpikir Melunasi utang Dengan gali lubang Tutup lubang Akan menyelesaikan Masalah tidak Yang ada Anda akan tambah Banyak masalah Itu yang terjadi Logikanya Anda dulu utang Satu aplikasi 2 juta Sementara Gaji Anda itu Hanya 5 juta Lalu Anda nggak sanggupkan Bayar 2 juta Anda gali lubang lagi Pinjam lagi 3 juta Supaya bisa nutupin 2 juta Dengan asumsi Ada kelebihan 1 juta Nggak tahunya Nggak bisa juga Menutupi Karena banyak kebutuhan Keluarga Anda Sementara Anda hanya Punya gaji 5 juta Minjam lagi Untuk kebutuhan Minjam lagi 5 juta Makin tambah Gede Tambah bengkak Anda nggak sanggup Untuk bayar Pinjaman pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Akhirnya kemarin Sampai ada Yang puluhan Aplikasi Nggak bisa Selesai Mekanisme dan logikanya Nggak nyambung Kalau Anda Mengupayakan Bayar utang Dengan gali lubang Tutup lubang Ini dipakai Nalar kalian Dipakai logika Kalian Paham Harus paham Kalau nonton channel ini Kalau nggak cerdas Ngeri banget ya Percuma channel ini Dibuat Kalau misalnya Anda Nggak cerdas Menggunakan logika Dan Anda nggak paham Apa yang disampaikan oleh saya Dalam video-video ini ya Konten yang mengedukasi kalian Nah sengaja Video ini Saya buat Sehari 3 kali Sebagai suplemen Buat kalian semua Yang saat ini Sedang down mentalnya Karena banyak sekali Teman-teman Nasabah-nasabah Yang ada di luar sana Yang belum mengenal pinjol Saya khawatir Makanya saya sengaja ya Buat video ini Biar mereka Ada di beranda Video saya itu Biar ada di beranda mereka Kalau mereka klik Mereka lihat Betapa bahayanya Pinjol-pinjol ini Makanya saya selalu Kasih Konten-konten ini adalah Apa yang terjadi Di kalian ya Berdasarkan apa yang Pernah terjadi Menimpa kalian Saya kontenkan Biar itu menjadi Kenyataan Ya Ini adalah nyata Fakta Yang terjadi Di lapangan Bahwa Pinjol sangat berbahaya Legal maupun ilegal Sudah sama Legal rasa ilegal Nggak ada bedanya sekarang ya Hanya Yang legal Pasti akan ngerem Dia nggak akan Ngasih tahu Kalau maksudnya Ngancam atau apapun Mereka akan mikir Dua kali Karena mereka akan Terbentur dengan aturan POJK Paham? Kalau kalian paham Silahkan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut lagi Dengan segala macam teror Teror-teror seperti itu Hanya teror Pia Whatsapp Pia media lainnya Pia email Pia SMS Abaikan Cuekin Karena segala macam Bentuk teror itu Hanya untuk Menyegerakan Anda bayar Untuk membuat Anda Segera bayar Untuk komitmen bayar Udah itu aja Karena mereka butuh Struk bayar Itu aja Banyak sekali Omongan Ocehan ya Sorry Bacot gitu ya Di WA Di media Apapun ya Yang mereka sampaikan ke kalian Hanya untuk Mengupayakan kalian bayar Biar kalian takut Langsung bayar Kasih struk bayar Ke mereka selesai ya Oke Silahkan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan pernah takut Oleh ancaman Dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah Ada di penghujung video Seperti biasa Saya kasih kesimpulan Buat kalian ya Jadi menerima Ancaman seperti tadi Pia email Kalian akan dipidanakan Satu keluarga Satu keluarga Enggak nanggung-nanggung Ancamannya Keren Tapi bohong Keren tapi bohong Menyakitkan 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 buat para desa Yang nonton video ini Biar cepat tobat Biar cepat sadar Apa yang mereka upayakan Untuk menakuti nasabah Tidak mempan Channel ini Lebih mempan Untuk masuk kepikiran Dan otak para debitur Yang gagal bayar Lebih paham ya Debitur itu Apa yang hoax Apa yang benar Mana yang bohongan Mana yang beneran Mereka sudah paham semua Karena mereka adalah Penunggu channel ini Ditunggu-tunggu channel ini Setiap kali Ada upload Mereka langsung komentar Saya paham pak Seperti itu Teman-teman semua Dimanapun berada Saya pamit ya Tapi sebelumnya Seperti biasa Saya ingin mendoakan kalian Dimanapun berada Yang saat ini sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan Sakit kalian Allah pulihkan kembali kalian Untuk kembali beraktifitas Untuk kembali berikhtias Mencukupi kebutuhan Hidup keluarga Dan anak istri kalian Teman-teman Yang saat ini Masih menganggur Belum mendapatkan pekerjaan Baru saja di PHK Mencari sana-sini Lewangan Dan belum ketemu Insya Allah Dalam waktu dekat Allah akan pertemukan Dengan pekerjaan yang terbaik Tetap ikhtiar Tetap berdoa ya Berusaha yang keras Karena tidak ada sesuatu Yang datang Tiba-tiba Tanpa kerja keras Dan doa Kawan-kawan Yang saat ini rumah tangganya Tidak baik-baik saja Di ujung perceraian Semoga Allah membalikan Keluarga kalian Menjadi keluarga yang harmonis Kembali Penuh cinta dan kasih sayang Yang sakinah Mawadah Warahmah Penuh keberkahan Dan penuh dengan rizki Saya pamit Dan terima kasih Untuk seluruh subscriber Dimanapun berada Yang sudah mendukung channel ini Sampai saat ini Melesat ya Seperti ini Dengan 168 ribu subscriber Mudah-mudahan Kalian semua Mendapatkan tayangan Dari konten ini Bermanfaat Untuk diri kalian Untuk teman-teman juga lainnya Saya pamit undur Terima kasih Rabbana Atina Fidunia Sanah Wafil Akhir Ati Asana Wakil Najah Banar Wa Allahum Wafiq Ila'akwa Mi Torik Wa Bilahi Topik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Bravo